Tingkah laku dan sikap Irfan Hakim saat bertemu langsung dengan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar seketika menjadi pusat perhatian publik, terutama di media sosial. Dalam beberapa video yang tersebar luas saat ini, terlihat sang presenter Indosiar tersebut seakan salah tingkah ketika berhadap-hadapan secara langsung dengan Pak Sutri yang dijuluki dengan sebutan Leslar itu. Bahkan, Irfan Hakim sampai dua kali bersalaman dengan Lesti Kejora saat Rizky Bilar datang menghampiri mereka. Kejadian tersebut terjadi ketika mereka menghadiri acara pernikahan Sahrul Gunawan dengan Dine Mutiara, yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Setelah bersalaman, Irfan Hakim langsung pergi meninggalkan Leslar di tempat tersebut. Lesti Kejora tampak membagikan kebersamaannya dengan sang suami saat pergi ke pernikahan Sahrul Gunawan. Lesti dan Bilar tampak kompak dengan memakai gaun dan jas serbah hitam. Sementara Baby Litter juga terlihat memakai jas berwarna hitam. Dalam foto yang diunggah Lesti Kejora di akun media sosial Instagram pribadinya itu, tampak Rizky Bilar merangkul sang istri. Bahkan Lesti Kejora tampak mendekatkan wajahnya ke sang suami. Sementara di selide ketiga, ia terlihat mengajak Baby Litter ikut berfoto. Namun Baby Litter sudah mulai-sudah mulai sulit diajak foto bersama. Udah mulai susah foto bertiga WKW-KWKW, edisi kondangan, Masya Allah, tulis Lesti Kejora. Hatur Nuhun Saudara Ayung Berinda, lanjut Lesti. Hingga postingan Lesti Kejora itu banjir ucapan selamat hingga doa dari warganet untuk keluarga kecilnya itu. Richard Richardo, Serasiah Leslar Namun tak sedikit juga warganet yang masih menyindir soal kasus KDRT yang sidang terjadi di antara keduanya. Selain itu, Sahrul Gunawan resmi mempersunting Dine Mutiara Aziz pada Sabtu, 6 Mei 2023 di Bandung Barat. Sejumlah selebritis dan tokoh penting turut menghadiri hari bahagia bagi Sahrul dan Dine. Ucapan selamat hingga doa kepada Sahrul Gunawan dan Dine Mutiara Aziz dilontarkan oleh Tau Undangan. Sahrul Gunawan menceritakan awal mula dirinya mengenal Dine Mutiara dan alasannya memutuskan untuk menikahi Dine. Sahrul mengaku pertemuannya dengan Dine bermula saat dirinya yang menjabat selaku wakil Bupati Bandung berkunjung ke rumah sakit di Cilenyi yang dikelola oleh Dine. Dari pertemuan tersebut, Sahrul dan Dine intens berbincang hingga akhirnya menemukan kecocokan. Menurut dia, sosok Dine dapat sekaligus menjadi temannya dalam berbincang soal banyak hal seperti politik sampai bisnis. Diketahui, Dine adalah kader dari Partai Demokrat, sedangkan Sahrul adalah kader dari Partai Golkar. Sementara itu, Dine menilai pernikahannya dengan Sahrul bukan lagi cinta remaja. Kini, dirinya dan Sahrul bakal fokus untuk saling memperbaiki diri dan juga saling menutupi kekurangan masing-masing. Sahrul dan Dine resmi mengikat janji di Gedong Putih, Kabupaten Bandung Barat. Sahrul sempat membaca ijab Kabul sebanyak dua kali ketika prosesi akad karena suaranya tak terdengar. Sejumlah tokoh dan artis turut hadir mendengarkan ijab Kabul.